Kalian pikir matahari itu panas? Itu cuma setengah benar. Suhu intinya jutaan derajat. Tapi di luar angkasa, suhunya hampir minus 270 Celcius. Kenapa di dekat matahari? Kok malah beku? Gini gampangannya. Matahari itu nggak mengirimkan panas kalor. Dia mengirimkan energi radiasi. Bayangkan matahari itu kayak pemanggang roti super besar. Panas butuh medium. Kayak sendok yang kamu pegang konduksi atau air mendidih konveksi. Luar angkasa itu kosong. Jadi, panas nggak bisa pindah. Matahari hanya menembakkan radiasi elektromagnetik. Kayak peluru cahaya tak terlihat. Peluru ini sendiri nggak panas saat terbang di ruang hampa. Peluru ini baru berubah jadi panas kalau dia menabrak sesuatu. Di luar angkasa, peluru ini lewat begitu aja. Tapi, saat menabrak atmosfer dan molekul bumi, boom, energinya diubah dan kita merasakan hangat. Itu kenapa astronot di ISS walaupun dekat matahari butuh selimut super tebal. Di sisi yang kena matahari, mereka super panas karena radiasi menabrak langsung. Tapi di sisi gelap, mereka super dingin. Karena nggak ada atmosfer dan nggak ada panas yang ditransfer, mereka selalu harus seimbang. Next, kita bahas fakta gila lubang hitam. Apakah lubang hitam bisa mati? Gimana? Jadi, matahari itu adalah pemancar energi yang luar biasa. Like dan follow Wawasan Antariksa untuk fakta kosmos yang mind-blowing.